hai 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 Halo guys semoga bersama saya disini di sugemet nah kali ini saya bermain game Ragnarok X Negeration dan sekarang saya mau membagikan seputar build connect ya jadi update build connect saya dan juga disini karena besok mau gvg sekarang kan hari Jumat ya jadi besok itu ada gvg guys atau guild fast build ya Nah itu saya membagikan juga tentang build gvg buat kenet ya jadi kenetnya bukan kenet sepi raja jadi mungkin semua kenet gitu Oh ya di sini saya farmingnya di deniro ya Nah kenapa di sini karena di sini sepi guys juga monsternya numpuk ya 5 dan juga saya bisa one hit ya bukan one hit sih jadi dua hit di sini saya pakai bowling sama pakai nih Magnum ya Nah itu musuhnya langsung mati gitu jadi kayaknya lebih efektif deh di sini ya Nah sebelum saya level 58 58 saya nggak bisa di sini lagi gitu jadi saya di sini aja deh gitu ya Nah biar cepat ngakilnya Oke jadi saya masuk ke build saya dulu ya update Nah di sini kalian kemarin tahu kan saya nge-enchant atau refine di sini udah plus 4 ya di sini udah plus 4 nah saya bakal update lagi senjatanya ya Nah ini kan masih yang Osiris nih level 50 ya nanti level 60 itu bakal struf dan seterusnya nanti mentoknya kalau nggak salah level 80 apa ya buat ini senjata biru ini cuma mahal ya mungkin pelan-pelan saya bakal ngumpulin bahannya seperti itu nah sekarang upgrade nya udah level 100 ya nih upgrade nya udah 100 Nah saya buka awakening tier ketiga kalau nggak salah kita cek awakening upgrade nah ini udah tier ke-3 ya jadi syaratnya perlu nih weapon 100 armor 50 asesoris 25 tapi cuman nampis aja disini senjata udah keitung 2 ya 12 disini Armor 2 lalu sisanya asesoris 2 juga seperti itu Nah kenapa talismanya udah di-up karena mahal guys ini perlu 12 ya sekali ketok gitu Oke lalu lanjut lagi disini apanya Rifanya 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 udah plus 4 kemarin saya udah ini lalu enchant nah enchant saya masih belum ya jadi enchant nya nanti saya bakal pakai yang diizlot kalau nggak salah ya itu yang nambahin kayak itu kayak fire damage atau natural damage ya seperti itu jadi saya masih bingung tuh guys fokus kemana ya ke fire atau ke neutral lalu untuk karena ini kartu juga belum jadi ya nanti kepengennya saya bakal itu pengennya saya bakal pakai yang itu yang netral atau yang fire damage ya netral fire damage itu Bigfoot ya Bigfoot kalau nggak salah sama kita cek ya weapon Nah kalau kalian udah yang pakai biru-biru gini guys gak apa-apa ya kalian pakai aja gitu karena saya masih belum punya jadi sekalian deh gitu ya Nah mungkin saya bakal pakai ini atau ini ya Nah netral atau yang fire gitu Oke lanjut lagi nanti itu ya itu bakal ini bakal saya list jadi kartunya jadi udah guys itu buat senjatanya ya Nah sekarang kita kita ke Armor dulu Armor yang gampang ya Nah buat gvg Armor nya saya udah dapet satu guys nih disini murfi ya murfi Armor itu buat gvg kalian lihat disini semua efeknya pvp ya pvp pvp apalagi udah plus tiga nih plus tiga efeknya gede banget guys pdmc bonus ini final pdmc bonusnya 18% ya Nah dibandingkan ini yang masih plus dua itu 9% aja tapi ini kan final physical death itu buat pva aja gitu buat musuh monster ya Nah buat pvp itu ini yang bagus guys seperti itu lalu buat upgrade nya jadi saya nggak bakal upgrade dulu jadi saya simpen ya atau saya jualin dulu nanti saya fokus cari kartu mungkin ya jadi ini saya sudah cukup ya awakeningnya sampai ke tier 3 aja gitu guys oke nah buat refine minimal plus 4 deh kalau biru ya biru itu minimal plus 4 guys kayak senjata ini senjata itu minimal plus 4 ya kalau biru tapi kalau putih minimal plus 6 kenapa disini ya biru plus 4 itu attacknya ke 60% nah putih plus 6 itu sama 60% ya jadi kalau yang putih yaudah jangan takut-takut guys kalian refine aja terus ya sampai plus 6 karena bahan refine nya murahkan katanya murah kalau putih kalian gas aja terus ya oke lalu nah kalau armor kalau semua ya tiga-tiganya ini bakal enchant nya nanti saya bakal di prontera dulu ya nah ini enchant mennya saya bakal di prontera saya cari STR ya seperti itu ini masih belum nih saya belum apa belum coba ya belum coba enchant jadi buat armor saya bakal di prontera armor armor sama ini deh sama aksesoris ya saya bakal enchant nya di prontera aja gitu sampai nanti yang enchant-enchant level tinggi kebuka ya seperti itu oke sekarang buat kartu ya kartunya nah ini pakai sasquad jadi nah ini harusnya dipindah guys tapi saya males ya pindah-pindah ya jadi yaudah saya tetepin di sini aja karena pindah kartu biru itu 1000 kristal ya setiap pindah jadi males deh semua pindah Oke jadi buat armor kalian cari yang ini yang Max HP semua ya yang ini juga Max HP lalu yang ini juga Max HP gitu kalau gak salah itu setnya ya ini kan udah sasquad nah ini kan sasquad lalu disini kalau gak salah matir ya kalau gak matir itu hode nah disini yaitu kalau gak matir hode ya gitu jadi sasquad matir hode itu kartu wajib buat buat semua job ya gitu biar HP nya lebih tebel lagi gitu guys apalagi buat Knet Knet tuh penting banget HP nya biar tebel ya kan Knet tuh di depan ya gitu fungsinya Oke itu buat Armor ya Nah sekarang kita masuk ke talisman sama aksesori talisman dulu ya Nah disini talismannya saya masih pakai yang level 25 guys malah saya up disini ya tiernya sampai tier 2 kenapa karena saya cari disini itu kita cari ini di skill Pierce ini nah itu level 10 nya itu perlu ini variable cooldown 25 detik ya makanya disini saya udah minus 25 detik karena saya pakai ini saya pakai talisman ini ya gitu kalau talisman ini dicopot itu kalau nggak salah variable cooldown nya jadi 19 detik gitu ya ini minusnya minus 19 detik Nah itu sayang banget guys gitu kalau bisa kalau kalian main Knet Spear ya itu kalian main Pierce nya ini level 10 gitu jadi demiknya lebih sakit guys daripada kalian malah ganti ini ya kalian ganti talismanya ke yang attack gini karena ada talisman attack ya kita cek talisman attack yang level 40 Nah kalau kalian cuma ngandelin attack yaudah kalian pakai ini aja gitu attack nya bakal naik 1000 atau 2000 kalian kalau pakai ini ya tapi kalau kalian gitu nanti ini nah cooldown nya ini bakal kecil banget guys mungkin bisa 17 detik atau 18 detik ya Nah 17 detik itu cuman kalau nggak salah ini skill 17 detik ntar kita cek kita kurangi ya Nah 17 detik itu cuman level 6 guys jadi sayang banget ya kalau level 6 ya kalau cuman level 6 demiknya itu dikit ini sipir sini gitu ntar kita matiin lagi jadi gitu ya saya makanya masih pakai yang ini nah tapi ini udah lebih ya jadi talisman saya pakai ini itu udah lebih guys jadi hastenya kalau nggak salah udah 26 ya sedangkan saya butuhnya cuman 25 jadi saya bakal nge-up senjata lagi ya upgrade nya sampai 120 mungkin biar ini biar apa namanya hastenya itu lebih banyak lagi jadi buat yang talisman saya bisa copot lalu saya bisa ganti ya mungkin ganti yang attack atau yang PD make bonus itu ya seperti itu jadi itu buat talisman ya nanti saya bakal ganti ini nah sekarang kartunya disini masih pakai ini ya soldier skeleton card itu efeknya nih final haste karena saya masih perlu haste ya Nah kalau ini dicopot pun saya udah 25 detik guys ngurangnya gitu jadi ya udah saya pakai aja dulu karena masih nggak ada kartu yang lain gitu nanti kalau haste saya udah udah 25 detik ya saya udah nggak pakai ini nah itu kartu buat aksesoris saya bakal ganti pakai penetration kalau enggak ya pd make bonus ya gitu jadi saya masih pakai yang ini pakai yang haste ya gitu oke kita masuk ke aksesoris nah aksesoris disini masih yang level 40 ya nah yang level 40 itu nambah p-attack sama p-pen nanti saya bakal ganti di level 60 guys jadi ada aksesoris yang level yang level 60 ya yaitu nah ini sol klomorus ring nah ini efeknya apa pd make bonus jadi aksesoris dua-duanya saya bakal ganti pd make bonus kenapa karena saya cari kartu pd make bonus itu susah banget guys nih kartu pd make bonus kan ini ya marduk sama si ntar sama ini marine spear nah buat marduk itu di headgear main spear di aksesoris ya nah ini susah banget guys dapatnya guys yang pre-order tuh banyak banget ya makanya nih harganya udah berapa 400 ribu ya nih lihat yang pre-order nggak habis-habis nih guys nih jadi banyak banget yang pre-order makanya saya males ya cari ini ya maka dari itu pd make bonusnya nah efek pd make bonusnya saya bakal cari aja dari aksesoris nah sedangkan kartunya saya bakal pakai yang ini ini bakal pakai ini final pen sama nih final pen juga ya jadi penetrasinya itu dari kartu lalu pd make bonusnya dari aksesoris gitu tapi karena saya masih belum level 60 saya bakal pakai ini dulu terus ya sampai saya level 60 tapi guys tapi saya bakal tetap pre-order ini ya saya bakal pre-order ini marduk sama marine spear jadi kalau saya dapat nanti saya bakal ganti kartunya pakai ini pd make bonus ya kalau bisa pd make bonus sama penetrationnya tuh setara guys gitu jadi dua-duanya harus kalian up gitu jangan kalian up salah satu ya misalkan pen kalian tinggi tapi pd make bonusnya kosong ya itu demiknya bakal kurang pasti guys gitu kalau bisa setara ya pd make bonusnya banyak juga penetrasinya juga banyak gitu oke buat refine nah ini kemarin turun ya plus 3 saya bakal gas pokok saya aksesoris putih nih saya bakal gas ke plus 6 guys minimal plus 6 dulu gitu ya Nah lalu disini enchant seperti saya bilang tadi di di frontera ya lalu kartunya nah karena saya nanti bakal ganti ke pd make bonus kartunya bakal pakai yang pen ya penetration seperti itu penetration disini bisa deniro buat headgear ya lalu vitata buat aksesoris seperti itu ya ini juga murah nih ini bakal turun-turun nih guys kartunya karena banyak yang farming di vitata ya oke jadi seperti itu itu buat build saya ya jadi build nnya itu ya guys nanti talismanya bakal ganti attack mungkin lalu disini asisinya bakal yang pakai level 60 lalu nah ini armornya bakal aturus ya sampai yang level 80 nih armornya sama senjatanya gitu saya bakal pakai yang level 80 tapi ini ya sabarlah pelan-pelan gitu ya oke itu buat build saya jadi update nya ya Oh ya kalau kalian udah level 55 itu kayaknya statnya bakal full kan ya nah statnya bakal mentok nih di level 80 jadi sisanya kalian bisa ke fit ya biar HP kalian lebih tebal lagi gitu guys nah oke lalu sekarang kita masuk ke skill nah ini skillnya saya mau buat khusus buat gvg ya skill apa sih yang paling penting buat gvg yang pertama kalian kalau bisa ambil yang ini ya 6 nambahin defense kita nah nah ini kita up provoke dulu biar ini buka ya jadi Endor nya wajib Max lalu nih still hurt nya ini wajib Max ya biar kalian lebih tebel gitu Hai kalau kenet kan kalau tank kan harus di depannya guys kalian kena tuh harus di depan jadi kalian TB juga kalian stun-stun nah biar kalian nggak cepet mati ya ini dua skill ini wajib kalian up ya seperti itu lalu kita masuk ke nah nih ini skill yang wajib banget buat kenet ya kayaknya semua kenet wajib pakai ini deh tapi kalian sesuaikan sama nih variable cooldown nya ya kalau kalian kenet sword nah itu kan biasanya variable cooldown nya kecil banget nih makanya kalian pakai satu aja mungkin ya pakai satu biar cooldown nya lebih cepat gitu nah ini skill buat apa sih ini buat stun guys buat stun area ya jadi kalau musuhnya numpuk nah itu di stun sama ini guys itu kena semua gitu jadi ini skill yang bagus ya buat kenet-kenet gitu apalagi kenet spear ya kalau bisa dimaksimalin aja nih sampai level 10 gitu biar ada damage nya juga gitu ya jadi ini buat kenet gvg gitu ini wajib guys oke lalu yang kedua disini ada base ya nah tapi yang fatal blow nya yang level 5 kenapa disininya ada chain stun ya jadi kita tugasnya sekalian kita TB ya di depan nah kita stun-in musuhnya gitu jadi pakai yang ini ya pakai yang base yang fatal blow nya max disini ada 30% chance of stunning di target 2 detik ya jadi kita bisa stun musuh 2 detik gitu jadi ada chance nya ya oke jadi itu skill nya nah yang pertama ini yang kedua itu ini nah sisanya itu sesuaikan dengan job kalian ya atau dengan senjata kalian misalkan saya spear ya ya udah kita up skill skill yang spear ya seperti itu kita pakai pierce wajib buat damage lalu nah ini pakai bowling base ya buat damage oh ya ini juga wajib ya ini calvary combat sama ini ini dua-duanya wajib ya calvary combat sama calvary training nah itu buat yang spear ya tapi kalau kalian main yang sword atau yang gebuk-gebuk nah ini kalian wajib ini naikin battle wheel lalu sword mastery nah mungkin ini juga sword speed boost lalu ini lagi ya nah ini aura blade ya nah itu buat yang sword seperti itu lalu buat yang ini ya ada yang pakai pedang tameng nah itu pakai pedang tameng nah ini ini wajib banget guys ini enak banget ya jadi main reflect guys nah gitu jadi buat yang pedang tameng nah ini wajib banget kalian nge up ini gitu pasti buat gvg ya itu lebih berguna yang pedang tameng guys daripada yang kalian pakai sword gitu ya kenapa karena yang pedang tameng itu bisa nge reflect ya gitu juga hp nya pasti tebel guys yang pedang tameng hp nya pasti tebel ya gitu oke mungkin itu aja kali ya update build dari saya harusnya nanggung banget guys ini disini saya udah level job nya 47 ya harusnya mungkin 3 hari lagi saya udah ganti job ya ke Lord Knight disini kita cek nah mungkin 3 hari lagi saya udah jadi ini guys nanti saya bakal buat lagi build tentang Lord Knight ya nah skill-skill nya apa aja yang bakal saya ambil nanti oke mungkin itu dulu aja video kali ini jika ada pertanyaan kalian tinggal comment aja dibawah jangan lupa like share dan subscribe tentunya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye bye